Pemirsa Banjarmas Infos News Video Kembali bersama saya Tapri di Kabupaten Baritokwala Kali ini saya berada di Desa Bantuil, Kecamatan Cirebon Kabupaten Baritokwala untuk melaporkan Melihat dari dekat Monumen Perjuangan Divisi 4 Alri Yang ada di Desa Bantuil, Kecamatan Cirebon Ini merupakan patung beruang yang ada di bagian belakang Monumen Perjuangan ini Ya, disini ada letak helm atau bagian daripada Monumen ini Yang menunjukkan bahwasannya ini helm yang digunakan para pejuang Masa penjajahan dulu Terlihat disini tulisan Monumen Perjuangan Masyarakat Badandan dan sekitarnya Dari Muara Lupak sampai Baritohulu Air Menitis BN 10 Cirebon Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan Yang mana disini sejumlah nama pejuang Yang juga turut tertulis Ada 11 orang yaitu Muhammad Yunus Sebagai Kepala Markas Daerah Kemudian juga ada Atar Ibransah Komandan Sektor Pertempuran Markas Daerah Muhammad Ruslan, Sekretaris Markas Daerah Kemudian ada Ahli Razak Kehakiman Junaidi Keuangan Jabir Keamanan Kemudian juga ada nama Hasan Basirun Bidang persenjataan Markas Daerah Kemudian Mogeni Darmawan Sebagai Kepolisian Markas Daerah Asmidi Kepala Pelatih Markas Daerah Dan terakhir ada nama Marli Sebagai Kepala Pendalaman Di bagian atas monumen ini terdapat Batung Atau monumen dari Burung Garuda Atau Pancasila ini ya Monumen ini sendiri terletak Di kawasan penduduk Selain itu Dia juga berada di sisi Sungai Barito Kampung Bancuil ini sendiri disebut sebagai Kampung Pahlawan Yang mana Masyarakat lokal dulunya Bagian daripada Kejuang yang ada di sini Terlihat di sini Terlihat di sini kawasan penduduk Sangat dekat dengan monumen ini Juga Tepat berada di sisi Sungai Barito Karena pada masa dulu Akses Air adalah salah satu jalur utama Untuk transportasi Inilah Perairan Sungai Barito Kampung Bancasila ini Terima kasih Sampai jumpa